Pernah nggak lo lagi ada di tengah-tengah ruangan yang hening plus banyak orang? Plus ada gejolak pengen kentut yang nggak mungkin lo tahan lagi? Gue juga. Makanya di sini gue pengen kasih tips gimana caranya menyembunyikan suara kentut lo biar nggak ketahuan-oran. Oke, ini yang pertama. Ini umum banget. Lo bisa menyembunyikan suara kentut lo dengan batuk. Dengan batuk, orang-orang akan lebih terkecoh mendengar suara batuk lo ketimbang suara kentut lo. Eh, lo udah denger kabar si Steve belum? Betul, dia sama Diana ternyata. Iya, apa? Apa Diana akhirnya? Wah, lo cuman bau nggak? Eh, tapi ingat. Timing itu sangat. Eh, lo udah denger Steve belum? Iya, ternyata dia sama Diana. Nah, sama Diana jadinya. Selain itu, lo bisa bikin suara-suara dengan mendorong meja. Suara jadi lebih kencang. Dijamin, suara kentut lo ketutup. Eh, lo udah resistif belum? Iya. Ternyata masa dia sama Diana sekarang? Sama Diana? Iya. Tapi ingat, lo harus bisa mengatur kecepatan kentut lo selama lo mendorong meja. Karena... Lo udah resistif belum? Iya. Ternyata masa diskang sama Diana. Beneran, beneran. Nah, trik selanjutnya adalah menjatuhkan barang. Trik ini dibutuhkan keterampilan khusus. Dan lagi, lo butuh keahlian dalam hal timing. Lo udah resistif belum? Iya. Masa ternyata dia sekarang sama Diana? Ah, itu beneran sama Diana? Iya. Itu emang Diana. Ternyata. Kok pernah nggak? Lu cumpu aku bilang nggak? Ingat, pada trik ini, lo butuh barang yang saat dijatuhkan menimbulkan suara gaduh. Lo udah resistif belum? Iya. Pasal dia sekarang sama Diana? Ah, beneran sama Diana? Iya. Kok bisa? Lo gak apa-apa-apa? Hei, gak puas dengan video yang ini? Pengen nonton video-video yang lain? Nonton dong di channel Cameo TV. Dan jangan lupa, like, comment, subscribe, and share channel Cameo Project dan Cameo TV. Nah, bye. Sarange, sarange, sarange. Hihihi. Ah, ma, ma. Hehehe.